5 truk kembali jadi korban aksi teror pelemparan batu. Jumat 26.08 malam, kejadian ini berlangsung di jalur Provinsi Pelosobabat Desa Sukodadi, Kecamatan Kabu. 5 truk rusak pada bagian kaca akibat kejadian ini. Kasusnya, juga tengah ditangani aparat kepolisian. Video truk yang jadi korban teror pelemparan batu sempat diunggah sejumlah akun di grup-grup Medsos. Salah satunya akun Septiene Widya Semarai yang mengunggah dua video korban truk yang pecah kacanya di salah satu grup informasi di Facebook. Saya tadi pas lewat, buat pasir, ada dua teman sopir yang menepi, ternyata kena lemparan batu itu, ungkapnya ketika dikonfirmasi jawab pos radar jombang. Septiene menjelaskan, dari yang ia tahu, dari dua truk itu seluruhnya mengalami pecah pada bagian kaca depan. Beberapa sopir bahkan disebutnya, sempat mengalami luka pada tangan. Ada yang luka tadi, karena lemparan batu, lumayan gede juga batunya. Tapi saya tidak lama terus melanjutkan perjalanan tadi, lontarnya. Teror pelemparan batu ini, dibenarkan Kapolsek Kabu saat dikonfirmasi Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022, malam. Bahkan, dari data yang diterimanya, tak hanya dua truk yang jadi korban. Total ada lima truk sampai malam ini yang jadi korban peleparan batu. Empat truk tebu, satu truk tronton muat semen, terang AKP Wardi, Kapolsek Kabu. Wardi menjelaskan, aksi pelemparan itu berlangsung sekitar pukul 19. Saat itu, lima truk ini sedang berjalan beriringan. Mereka, tengah berjalan dari arah Kabu menuju arah Lamongan. Lur, aku disawat lur, posisi ini yang dikabu ya, kabu lur. Tidak tanganku masih masuk, tidak tanganku lewatur sama ini lho. Lur, posisi ini yang dikabu. Lur, posisi ini yang dikabu. Terima kasih telah menonton!